Tak hanya dipecat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga terus mendorong pihak kepolisian untuk menerapkan pasal pidana pelecehan seksual kepada bos perusahaan tersebut. Saya sudah menyampaikan agar pelecehan seksual di Bekasi itu dipidana karena melanggar undang-undang, kata Imel. Sapaan akrabnya saat ditemui di Masjid Al-Jabar, kota Bandung, Dewa Barat, Sabtu 13 Mei 2023. Imel mengapresiasi kinerja pihak kepolisian sejauh ini yang telah memeriksa pelaku. Dia berharap pelaku dapat dihukum sebagai bentuk efek jerah. Jati, kalau ternyata ditangkap, alhamdulillah mudah-mudahan bisa membuat efek jerah kepada perusahaan yang memanfaatkan kekuasaan ekonomi perusahaannya untuk mengintimidasi karyawati dengan cara yang tidak sesuai norma dan aturan hukum. Jati, saya mengapresiasi kinerja kepolisian. Tuturnya, sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trends Provinsi Jabar, Rahmat Taufik Garsadi, mengatakan, bos yang mensyaratkan karyawatinya staycation agar kontrak kerja diperpanjang kini telah diberhentikan dari tempat kerjanya untuk menjalani proses pemeriksaan polisi. Iya, katanya diberhentikan sementara sambil menunggu pemeriksaan polisi. Iya, langsung ditangani polisi karena pidana, bukan hubungan industrial, bukan kasus pelanggaran norma kerja. Sudah menerapkan aturan cuma di luar itu ada oknumia yang menekan, ucap Rahmat. Traumasi, takut juga ada rasa takut. Saya disini hanya ingin menyampaikan bahwa saya bukan ingin pansos, tapi saya ingin keadilan. Saya cuma pengen kerja benar-benar, tapi kenapa? Saya diputus kontrak cuma karena menolak ajakan si atasan. Sudah nggak kerja berarti ya hari ini? Sudah ya, saya berani speak up karena saya sebagai kaum wanita tidak ingin direndahkan dan tidak mau dilecehkan. Saya tidak pakai hijab, bukan berarti saya mau diajak-ajak seperti itu.